Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Rangemark Kantor konsultan haki Terdaftar resmi di DJKI Kami memiliki kantor pusat Di kota Jakarta Selatan Dan memiliki kantor cabang Di kota Padang Rangemark Baik Yang selalu mengikuti Informasi tentang Perlindungan kekayaan intelektual Di Indonesia Melalui akun Youtube Rangemark Co.ID Apa kabarnya Semoga sehat selalu Baik itu pelaku usaha Inovator, inventor Kemudian pencipta, pendesain Pemilik usaha Merk dagang atau merk jasa Segera lindungi aset intansiblenya Karena memiliki nilai ekonomi Apalagi merek Sistem pendampilannya first to fall Jangan nanti keasikan jualan Keasikan membangun reputasi merek dagangnya Tiba-tiba disemosomasi oleh pihak lain Untuk membayar royalti Atau menghentikan penggunaan mereknya Karena sistem daftar merek first to fall Siapa yang daftar lebih dulu itu yang diberi Oleh karenanya segera lindungi Karena itu adalah aset intansiblenya Yang memiliki nilai ekonomis Nah perlindungan merek harus dimohonkan Kalau tidak dimohonkan Maka tidak ada perlindungannya Meskipun kita sudah menggunakannya Bertahun-tahun Bahkan itu menjadi warisan Tapi sepanjang kita tidak mohonkan kepada negara Maka tidak ada perlindungan merek Yang kita gunakan dalam kegiatan barang atau jasa Jadi lemah posisinya Sewaktu-waktu jika dibuka dituntut disomasi Maka akan mengalami kerugian besar Kita akan membahas pertanyaan yang masuk dari pengikut Atau yang mengikuti selalu Resma QAID Tentang merek Kita bacakan dari akun KOD 4244 Pertanyaannya Kalau misalnya UMKM memiliki lebih dari produk atau jasa Apakah bermohonnya dan biaya pendaftarnya sebesar jumlah produk itu Misalnya produk makanan, minuman, sabun, dan labelnya Harus ada logo lembaganya, logo merek produk Dan apakah aplikasinya pada suatu produk Bisa dikembangkan atau variasi dari label produk nantinya Nah jadi sistem pendaftaran merek dulu ya Sistem pendaftaran merek itu Per merek, per kelas barang atau jasa Dari mana kita tahu kelas barang atau jasanya Dari jenis barang atau jasa yang mau kita perdagangkan Contoh misalnya ini ya produk makanan Makanannya apa? Jadi harus konkret ya Misalnya bakso, nasi goreng, mie ayam Minumannya juga harus konkret Minuman apa? Minuman jus ke Atau air mineral Atau minuman dalam kemasan Minuman teh, kopi, minuman coklat Nah itu berbeda-beda kelasnya Begitu ya Jadi ada sistem klasifikasi kelas barang atau jasa Nah itu sudah standar internasional Tinggal nanti kita masukkan jenis barang atau jasa Kita akan keluar Dia berada di kelas berapa Nah kalau minuman seperti teh, kopi, coklat itu berada di kelas 30 Kalau air mineral itu berada di kelas 32 Jus berada di kelas 32 Makanan, makanan apa dulu ya? Kalau makanannya nasi goreng itu berada di 30 Kalau bakso berada di 29 Nah kalau tempat makannya juga dikasih merek Seperti kede kopi, coffee shop Atau restoran itu berada di kelas 43 Kalau jasa pendampingan UMKM itu juga masuk di kelas 41 Nanti bisa dicek di sistem klasifikasi merek Barang ataupun jasa Nah biayanya itu dihitung per merek per kelas Jadi ada biaya PNBP namanya Penerimaan negara bukan pajak ketika kita mendaftarkan merek yang kita setor ke negara Kalau kita pemohonnya UMKM Wajib melampirkan surat keterangan rekomendasi ya Dari dinas kooperasi atau dinas perdagangan, perindustrian atau pariwisata Nah itu biaya PNBP nya 500 ribu, satu merek, satu kelas Jadi satu surat rekomendasi berlaku satu merek, satu kelas Nah begitu ya Jadi kalau mau tahu berapa yang harus dibayarkan Tergantung berapa logo dan berapa jenis barang atau jasa yang diselesaikan dengan kelas Jadi berapa logo, berapa kelas dia Jadi satu kelas bisa saja ada 10-20 jumlah produk sepanjang dia berada di dalam satu kelas Contoh misalnya di kelas 30 ya Memilihnya misalnya ada sekitar 10 jenis barang di kelas 30 Maka biayanya 500 ribu PNBP nya Untuk satu merek, satu kelas di kelas 30 Begitu mau 10, 20, 30 sepanjang jenis barang itu masuk dalam kategori kelas 30 Maka bayanya 500 ribu Begitu Nah oleh karenanya untuk memudahkan menghitung ya Jadi di list dulu ya Logo mereknya mana Urayan jenis barang atau jasanya yang mana Merek yang ini Misalnya ada logo untuk produk makanan Ada logo untuk minuman Ada logo untuk sabun Kemudian ada logo lembaga Lembaganya ya Lembaga UMKM nya Nah itu di list dulu Ada berapa logonya Nah setelah itu logo yang sudah di list ya Misalnya ada 5 Yang pertama logonya itu digunakan untuk jenis barang atau jasa apa Nah di list dulu misalnya sabun Nah logo kedua misalnya makanannya adalah keripik Yang ketiga misalnya minuman kopi Yang keempat misalnya lembaga pendampingan UMKM nya Gitu ya Nah yang kelima misalnya bakso Misalnya begitu Nah setelah itu baru kita lakukan cek kelas Cek kelas barang atau jasanya berada di kelas berapa Begitu Nah baru bisa kita hitung Ya berapa biaya PNBP nya per merek per kelasnya Begitu Nah kalau misalnya aplikasinya dikembangkan variasi label produknya nanti bagaimana Nah variasi label jadi ada label kemasan ada label merek Ini berbeda ya Label kemasan tidak sama dengan label merek ya Nah kenapa beda Ya karena label merek itu adalah tanda pengenal dari barang atau jasa yang ditampilkan secara grafis Bisa kata bisa gambar bisa logo ya bisa susunan warna ya Kemudian bisa huruf angka gitu ya Atau kombinasi ya Antara nama plus gambar kata plus logo misalnya begitu Nah label merek itu ada di dalam label kemasan Ya jadi ada label mereknya kemudian ada di label kemasan itu macam-macam Ada komposisi ada neto ya ada urayan apa desain kemasannya dari bentuknya Komposisi garis dan warna konfigurasi begitu ya Kemudian ada label halal misalnya itu namanya label kemasan Label kemasan itu diperlukan untuk mendapatkan izin edar Misalnya produk pangan olahan berarti izin edar pangan olahan ya di Bepom Kemudian misalnya barangnya adalah sabun kecantikan yang masuknya ke kosmetik kan Nah itu harus mendapatkan izin edar di Bepom untuk produk kosmetik Nah itu harus disertai dengan label kemasan Jadi di dalam label kemasan ada label merek Nah kalau kita mau daftar merek cukup label mereknya saja gitu Jadi kalau misalnya di kemasannya itu label mereknya contoh misalnya ya Rainsmart gitu ya Rainsmart dilindungi untuk keripik ya Keripik itu berada di ke 29 kerupuk berada di ke 30 ya Nah keripik ini ada variannya ada rasanya ya Rasa keju, coklat ya kemudian rasa jagung ya Tapi keripik jagung intinya keripik gitu Nah logo yang dipakai sama Rainsmart gitu ya Untuk keripik varian-variannya itu keripik jagung, keripik apa Rasa coklat, rasa apa gitu ya Nah itu cukup daftar satu logo saja Logo Rainsmartnya saja untuk jenis barang keripik dengan berbagai rasa gitu Nah kalau misalnya pelaku usahanya membuat logo masing-masing varian itu beda-beda Ya contoh misalnya keripik rasa coklat dia bikin Rainsmart coklat Ya Rainsmart coklat Jadi Rainsmart sambung kata coklat Nah kemudian keripik jagung dia bikin Rainsmart jagunga Rainsmart jagunga Berarti itu kan dua logo Jadi harus didaftarkan kedua logonya Jadi Rainsmart coklat untuk melindungi keripik coklat Rainsmart jagunga untuk melindungi keripik jagung Begitu Nah oleh karena pastikan dulu label mereknya apa saja yang digunakan Dan diletakkan pada barang atau jenisnya apa saja Untuk bisa menentukan kelas sehingga bisa menentukan biaya Begitu Ini untuk KOD ini boleh diatur untuk Jika memang banyak ya binaannya Nah ini bisa kita sosialisasikan ya Untuk bagaimana cara melindungi merek dagang bagi pelaku usaha UMKM Begitu ya sehingga tidak keliru nanti pada saat mengajukan permohon pendataran merek Karena kalau kita sudah daftar Sudah bayar ya Kalau kita salah memasukkan data Misalnya salah masukkan logo Salah pilih barang gitu ya Klik kelas gitu Maka uang yang sudah kita setorkan tidak bisa kembali Dan bukti data merek yang sudah terbit itu tidak bisa diedit ya Logo tidak bisa diedit Jenis barang jasa tidak bisa diedit Yang bisa kita lakukan apa? Kita daftar baru lagi dengan membayarkan BPP Nah ini kan akan mengalami kerugian pelaku usaha karena ketidaktahuan Oleh karenanya penting ya Mengetahui dulu cara daftarnya Nah bisa kita sosialisasikan membantu para UMKM UMKM Pak KOD ya Bagaimana cara mendaftarkan merek Karena ini penting Sehingga nanti tidak mengalami kerugian Demikian kami sampaikan Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb talented Yeah Luang Yeah CPU Mhm Mm Yeah Yeah Cool